selamat menikmati 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 peribahasa Melayu kita bilang apa ditatang dengan minyak yang penuh setitik pun tak tumpah tapi kadangkala anak murid lupa daratan selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Kembali lagi kepada tarigah Memiliki tarigah Yang mereka ambil dari ayahnya Dari ayahnya Sampai ke Nabi Muhammad Dari wali ke wali Dari wali ke wali Sampai ke Nabi Muhammad Nah tarigah ini Kemudian berkembang Mereka itu sampai Hijrah, sampai ke kota India Sampai masuk Ke Melayu Sampai ke Nusantara Sampai masuk ke Nusantara Makanya Kita lihat makam mereka tersebar Di Nusantara ini Baik Singapur, Malaysia Di Indonesia lagi banyak Termasuk Habib Nuh Yang ada ini Asal-usulnya berasal dari Bani Alawi ini Begitu juga yang kita sering dengar Di Indonesia ada wali songok Wali sembilan Wali sembilan itu Kembalinya ke Bani Alawi juga Mereka Sepupuan dari Fagil Mugaddam Fagil Mugaddam ini dari Amul Fagih Nah kita Kalau belajar itu Harus punya waktu yang khusus Tapi Setidaknya Kita sekarang ini Sudah memahami terlebih dahulu Yang dimaksud Tarikhah Alawiah adalah Jalan hidup Bani Alawi Bani Alawi yang bersumber Turun-temurun dari Orang tua ke orang tua Orang tua ke orang tua Sampai ke Nabi Muhammad Yang kemudian di Nusantara ini Tata cara mereka dalam beragama Itu tata cara Bani Alawi Islam itu tetap kuat Tetap kuat Mereka orang Nusantara ini Sudah merasa memiliki Islam Sebab yang menyampaikan Islam ini Menyampaikannya dengan budi pekerti Bukan dengan pedang Nah ini saya Bisa panjang Jika saya berbeda cara seperti ini Saya sendiri juga penasaran Ingin mendengarkan penjelasan Dari Ustaz Hasan Saya hanya pembukaan saja Ini kan saya memnikan untuk Ini adalah kata yang membatalkan Apa yang mahu berjalan Apa yang mahu berjalan Mereka bisa memilih tema Bismillahirrahmanirrahim Saya pernah para jemaah sekalian Saya kongsi cerita dengan awak sedikit Ya Sikit saya kongsi Saya kongsi cerita Saya pernah Dapat Jadual Khidmat di dapur Darul Mustafa Jadi kita basuh Periuk Dulang Gelas Dia basuh Ya Tahu-tahu ada satu hari itu Hari cuti Hari ontelah Jadi orang-orang Arab ini Balik ke kampung semua Tinggal kita-kitalah Orang Indonesia Orang Malaysia Orang Thailand Ya Dan sendiri orang Singapura ini Kasian La ilaha illallah Ya Yatim jadi Darul Mustafa Ya Allah Akhirnya Saya lagi nyuci Saya dengan teman-teman Saya lagi nyuci Penat Kita berhenti sebentar Ke belakang dapur itu Majlas Minum syair Minum teh Tahu-tahu dengar Ada orang Cuci Kita lihat Eh sudah Biarkan Nanti Nanti Dijuci Orang ini Tidak berhenti Terus Dijuci Dijuci terus Akhirnya Kita bangun Ikhada Ikhada Kita bilang Apa ini orang Tidak dengar Kita cakap Nanti stop Kita lihat Ada orang pakai Pici Ubat putih Pakai apa ini T-shirt Singlet Dengan sarung Ya Kita tak pernah Lihat orang ini Dia lihat kita Assalamualaikum Kita Waalaikumsalam Apa Benar Ini Habib Umar Cuci Kita terkejut Ya Habib Kata Habib Lah 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 Kita Mau ambil Berkatnya Tak pernah Kita lihat Habib Umar itu Buka imamah Buka asam Tak pernah Selalu dengan Pakaiannya Masya Allah Seorang ulama besar Merabbi Masya Allah Ya Subhanallah Ikut cuci Alasannya apa Mau ambil berkat Pernah juga Orang Arab ini Pulang ke kampung Hari Keluarga Habib Umar Juga tidak ada Tinggal Habib Umar Sendirian di rumah Maka terbunyi Telefon di Dapur Darul Mustafa Maka saya angkat Saya angkat Dan dengar Kenal kita Suara guru kita ini Allah Allah Oh Dengar Allah Oh Takut Kata Habib Umar Sudah makan Tengah hari Alhamdulillah Tengah hari Fibagi Bina ta'am Ada tak Sisa Makanan Maka kita jelaskan Samihna Ya Sayidi Ghalakna Kullu Minta maaf Tuan Guru Kita dah habiskan semua Kata Habib Oh Masya Allah Taib Khair Insya Allah Tahu-tahu Datang Habib Umar Ke Darul Mustafa Itu Itu di Darul Mustafa Kita makan Satu dulang itu Lima orang Tujuh orang Jadi kalau tidak habis Barang makannya Dibuang di plastik Kalau bahasa kita Di Singapura ni Kita bilang Kain saprah Jadi itu kain Ada barang makan Yang tak kita makan Yang 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 sisa Nanti kita kasihkan Kepada orang Yang pengambilan gambir Ya Maka Habib Umar datang Masuk ke dapur Habib Umar Habib Umar jelaskan Kenapa Mengatakan tadi Tadi Saya tanya Katanya tak ada makan Ini bukan makan Mana takkan Lam gubil Kata Habib Umar Siapa yang tadi Cakap Telefon Hassan Hassan Dari Singapura Habib Umar Manggil dia dalam sini Maka saya datang La baik ya saya Kepta gul Antala Fihata Apa ni kau cakap Tadi tak ada makan Ini bukan Ini sisanya kita Dimakan sama guru Sisanya kita pun Dimakan sama guru Nangis kita Ya Sayyidi Bena'malikum Menjadi Kita ngomong Wahai Tuhan Guru Jangan Kita masakkan yang baru Dimakan Sisa guru itu Sisa anak murid ni Dimakan Ini orang Ini warak Ini warak Terima kasih ya Al-Fatihah 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 Insha'Allah Al-Fatihah 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 selamat menikmati